hasilnya di belakang tetap mengblur intinya objek harus jauh dari background supaya hasil blurnya maksimal kita coba sekali lagi objek lebih dekat kunci dan lepas hasilnya super blur jadi untuk membuat auto blur atau super blur menggunakan mode terserah boleh auto boleh manual selanjutnya kita coba mode manual karena backgroundnya lebih terang intinya tekan tombol auto di sebelah kanan tekan sampai muncul P kemudian klik tombol function option ataupun tombol tengah arahkan paling atas untuk pilih titik fokus ok evaluatif artinya mengambil keseluruhan dan menjadi fokus titik tengah kita coba mode evaluatif atur jarak kemudian cari fokus ternyata blur ternyata blur belakang karena tidak dapat fokusnya coba lagi ternyata di mode evaluatif lebih sulit untuk mendapatkan ternyata di mode evaluatif oke intinya juga sama background harus lebih jauh dari objek utama oke kita coba mode yang kedua tekan tombol function set arahkan ke kanan atur fokus rata tengah nah jadi fokusnya diambil rata-rata tengah oke fokusnya di area tengah nah selanjutnya kita coba dengan objeknya juga bisa mendapatkan blur oke yang terakhir untuk pilih fokus spot artinya fokusnya di tengah-tengah saja kita coba spot kita arahkan ke objek objeknya kita ambil daun yang ini bagaimana hasilnya oke coba ya ternyata belakangnya juga super blur jadi itulah intinya kita harus bisa mengatur jarak objek dengan background jika objek dengan background nya tidak bisa diatur maka tidak bisa mendapatkan hasil blur atau pun islah kerennya kita harus bisa mengatur jarak background dengan objeknya supaya mendapatkan blur yang maksimal terima kasih terima kasih terima kasih